Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel youtube Freddy Sudaryanto Sebuah pasir seputar kasus jalan cegak subang Pagi ini saya membahas kembali Kasus subang Tapi seperti biasa Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Kepada rekan sahabat yang sudah subscribe Menonton juga komentar Di channel youtube saya Tentunya sebuah kebaikannya dimalas Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan riski yang banyak berlimpah juga barokah Amin ya robbal alamin Tanpa terkecuali Kepada semua komentator, netizen Baik itu yang pro maupun yang kontra Para buzzer-buzer yang terus Mencoba untuk terus menekan Saya ucapkan semoga anda baik-baik saja Dan diberikan keselamatan selalu Dan kesehatan buat keluarga anda Khususnya yang buzzer-buzer semuanya Kenapa saya katakan demikian Ya kalau mereka wajar saja Buzer-buzer untuk mencoba Untuk mengalihkan perhatian Menyudutkan, menteror Dan sebagainya Silahkan saja Tidak ada di masalah itu Adanya juga netizen yang keluar Apa namanya Mengundurkan diri Diakibatkan karena ada Informasi yang disampaikan kepada emailnya Katanya bahwa Tidak ada pelaku orang terdekat Disampaikan demikian Ya kita pun harus bisa menyaring Dari kata-kata yang disampaikan ya Kita harus bisa menyaring Kalau dikatakan bahwa tidak ada orang terdekat Berarti kan ada penggiringan opini Kalau begitu Seolah-olah tidak ada orang terdekat Yang terlibat seperti itu Bagaimana tidak seperti itu Sedangkan saksi-saksi yang diperiksa saja Sudah lebih dari 20 kali diperiksa Ya kan itu Kalau sudah 20 kali kan Sebenarnya Indikasi-indikasi itu kan Bisa saja mengarah kan Seperti itu kan Bagaimana kita sekarang Mau melakukan Pernyataan Orang luar Sementara orang luar sendiri Belum pernah ada yang diperiksa Seperti itu kan Kan kalau misalkan ini sampai terjadi Akan bisa kita melihat kualitas Daripada Aparat kita Kalau seperti itu kan Nah Terlepas dari siapa yang busernya itu Kita Ya lupakan saja lah Forget it ya Saya akan coba membahas Adalah Adanya Pola Kalau kemarin saya mengatakan pola di danu Sekarang saya mengatakan Ada tiga pola yang Percis sama Ada tiga saksi yang polanya sama Kalau saya lihat ada Tiga saksi Yang polanya sama Apa polanya Yaitu Dia berusaha Untuk Menyudutkan seseorang Ya Kalau Kan kita bisa mengamati itu Bukan di awal Tetapi setelah beberapa Hari Beberapa minggu Beberapa bulan Antara bulan satu Bulan kedua Atau satu tahun Baru kita bisa menyimpulkan Oh Keterangan yang dia sampaikan Di awal Demikian Menyebutkan seseorang Yang disebutkannya Dia Dan itu disampaikan juga Oleh saksi yang sama Oleh saksi yang lain Menurut saya Juga saksi yang lain lagi Dan itu polanya sama Artinya adalah Polanya Dia Atau mereka yang bertiga ini Yang saya katakan bertiga adalah Polanya Menyudutkan seseorang Menyebutkan seseorang Mencurigai seseorang Dan itu dilakukan oleh Tiga orang saksi Ini Itu yang saya amati Dan saya cermati Dari mulai Dia Di hari pertama Kemudian Hari-hari berikut Mengatakan sesuatu Mengatakan sesuatu Polanya sama Nah inilah Apa namanya Pola Maafin saya puter-puter HPnya Tangan kanan saya Terusnya pegal Jadi saya ganti pakai tangan kiri Sehubungan tripodnya Tidak terbawa Polanya adalah Sekali lagi Menyudutkan seseorang Sedemikian rupa Dia buat Supaya Masyarakat Atau para netizen Menyudutkan Seseorang Dan pola Pola itu Seperti sama Dilakukan oleh Tiga orang tersebut Ada hal yang memang Membuat saya Jadi Berpikir Kenapa Tiga orang tersebut Membuat Pola demikian Akhirnya Boleh Kalau saya pribadi Sekali saya pribadi Kalau kita curiga Kita boleh Asal jangan menuduh Kalau kita curiga Boleh saja Kenapa? Karena akibat Daripada apa Yang dilakukannya Boleh kita mencurigai Apa sih Alasannya Sehingga dia Mengatakan sesuatu Terhadap Orang lain Sehingga orang lain Yang dianggap Bersalah Akhirnya Dalam satu rangkaian Tiga orang ini Saya melihat Dibuatlah terus Semacam Skenario Semacam Sandiwara Semacam Framing Seolah-olah Seolah-olah Satu sama lainnya Tidak Menjadi Satu tujuan Atau rangkaian Waktu yang berbeda Satu waktu Yang sama Melakukan Suatu kerjasama Yang baik Dan Satu waktu Yang Berbeda Menjadikan Perbedaan Pendapat Padahal Polanya Sama Polanya Sama Yaitu Menjudutkan Seseorang Saya ganti Tangan kanan Saya lagi Karena tangan kirinya Mulai Pegal lagi Menjudutkan Seseorang Ada hal Yang membuat Saya Pribadi Adalah Kenapa Saya mencurigai Sekiranya Sekiranya Curiga Boleh Menduga Juga Boleh Asal Jangan Tendensius Atau Jangan Menyebutkan Seseorang Dalam Satu Termin Waktu Saksi Ini Mengatakan Dengan Spontan Bahwa Dialah Pelakunya Spontanitas Itu Itu Bisa Kita Gambarkan Dengan Beberapa Pernyataan Saksi Di Pernyataan Sebelumnya Nah Inilah Yang Membuat Saya Mengatakan Bahwa Tiga Saksi Ini Mempunyai Pola Yang Sama Yaitu Menjudutkan Seseorang Dengan Tujuan Ya Pastinya Untuk Menghilangkan Membelokan Untuk Tertuju Padanya Padahal Sebenarnya Jika Kita Memang Tidak Pernah Terlibat Kalau Kita Memang Tidak Pernah Melakukan Kalau Kita Memang Tidak Terlibat Dengan Kasus Ini Sebenarnya Tidak Perlu Harus Ada Yang Ditutup Tutupi Tidak Perlu Ada Dibuat Preming Katakan Saja Sejujurnya Seperti Kasus Brigadir Katakan Saja Tidak Usah Takut Dan Harus Berani Katakan Ya Katakan Tidak Katakan Ya Jika Ya Katakan Tidak Tidak Kalau Memang Tidak Ada Indikasi Apa Mesti Dipreming Kenapa Mesti Menyudutkan Seseorang Tidak 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 Dia Memang Tidak Melakukan Sesuatu Dan Dia Tidak Melihat Sesuatu Tidak Perlu Menyudutkan Seseorang Kalau Memang Dia Melihat Sesuatu Katakanlah Sejujurnya Nah Ini Dia Karena Masyarakat Menilai Apa Yang Dia Lihat Apa Yang Dia Katakan Katakanlah Dalam Waktu Termin Dia Mengatakan A Waktu Termin Yang Lain Mengatakan B Ya Inilah Tiga Saksi Yang Polanya Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh